Intro Kesabaran timnas indonesia sudah habis Timnas indonesia mundur dari AFF Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini Tolong ringankan jadi anda untuk menekan tombol subscribe Like dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah saya ucapkan banyak terima kasih Dan mari kita lanjut Timnas indonesia ditutup keluar dari AFF Gara-gara indikasi sepak bola gajah Di Majde Pamungkas Grup A Piala AFF U19 2022 Yang mempertemukan timnas Vietnam U19 Versus timnas Thailand U19 Sejumlah netizen di media sosial Mendorong timnas indonesia dalam hal ini PSSI untuk membuat langkah berani Yang ini meninggalkan federasi sepak bola Asia Tenggara tersebut Sudah saatnya Indonesia keluar dari AFF Ya sudah Kelihatan banget sih AFF itu Emang sarangnya mafia Gak heran kalau Indonesia kalah di final Yang pegang Indonesia itu banyak dan bandar gak mau rugi Tulis akun twitter underscore Tegar jual Bagaimana kalau timnas indonesia keluar dari AFF Sebab piala AFF U19 2022 Tidak ada di agenda FIFA Apalagi sekarang terjadi match viking Tulis akun underscore channel muran Akun instagram underscore pojok timnas dot id Bahkan membuat polling Yang mendorong timnas indonesia untuk keluar dari AFF Vote potisi polling Klik tautan yang ada di story kami Dan bantu share Tulis akun underscore pojok timnas dot id Sejauh ini dari 144 suara yang masuk Sebanyak 128 suara setuju timnas indonesia keluar dari AFF Sedangkan 13 diantaranya tidak Jika dipresentasikan Sebanyak 90,78 persen setuju timnas indonesia keluar dari AFF Jika PSSI mengambil langkah ekstrim Dengan keluar dari AFF Kemana kah mereka bakal berlabuh Oceania dapat dijadikan opsi Secara geografis Indonesia masih berdekatan dengan tim-tim Oceania Selain itu timnas indonesia akan mendapatkan 3 keuntungan apabila indonesia keluar dari AFF Jika memutuskan keluar dari AFF Indonesia akan mendapatkan keuntungan dari minimnya agenda sepak bola yang mereka ikuti kelak Sebagaimana diketahui AFF selalu punya agenda yang tak masuk dalam kalender resmi FIFA Bahkan induk sepak bola dunia itu menganggap turnamen bikinan AFF hanyalah laga persahabatan Dengan kata lain Jika Indonesia keluar dari AFF Maka tim nasional Indonesia tak perlu repot-repot menyiapkan sekuat demi mengikuti ajang-ajang AFF Seperti piala AFF Yang biasa digelar di akhir tahun Selain itu tim nasional Indonesia bisa saja punya waktu berlebih Untuk menyiapkan diri untuk ajang resmi Dan menghindarkan para pemain dari badai cedera akibat turnamen yang diselenggarakan AFF Contohnya adalah Barcelona Ferdinand yang harus cedera di piala AFF U19 2022 Padahal dalam waktu dekat tim nasional Indonesia U19 akan bertanding di kualifikasi piala Asia U20 Yang merupakan ajang resmi di bawah naungan AFF 2. Fokus ke Asia Jika keluar dari AFF Tim nasional Indonesia otomatis hanya akan tercatat sebagai negara yang ada di bawah keanggotaan AFF Hal ini membuat tim nasional Indonesia bisa fokus dalam melakoni turnamen resmi di bawah AFF Yang juga resmi di mata FIFA Pertanding di ajang buatan AFF Otomatis akan menjadi suntikan tambahan bagi tim nasional Indonesia yang ingin menambah kualitas dan pengalaman 3. Bisa bertanding melawan tim tangguh Asia Dengan keluar dari AFF, tim nasional Indonesia bisa fokus ke kancah AFG atau Asia Dan berkesempatan menghadapi tim-tim kuat dari benua kuning lainnya Selama ini tim nasional Indonesia lebih kerap bertemu negara-negara AFF atau kawasan Asia Tenggara saja Sehingga level permainan tim merah putih tak mengalami perubahan signifikan Alhasil jika keluar dari AFF, tim nasional Indonesia pun bisa dipaksa mencari lawan-lawan di luar Asia Tenggara Dan berpotensi menghadapi tim-tim kuat dari Asia dan Eropa Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju jika Indonesia keluar dari AFF? Tulis di kolom komentar Like Dan salam olahraga Terima kasih telah menonton! Terima kasih.